Halo semua, balik lagi bersama saya Rian Oke, kali ini kita akan review Uwell Infrared Thermometer YHW-5 ya Yang dimana termometer infrared dahi Dan katanya bisa untuk dipakai untuk mengukur benda juga ya Kayak air gitu ya Ini saya bukan ahli kesehatan ya Hari ini tanggal 28 Februari 2023 Ini saya beli dengan harga Rp. 240.000an di Tokopedia Dengan free ongkir ya Saya tidak di endorse Sebelumnya saya nge-review ini ya Tensimeter buat teman-teman yang belum nonton Boleh ditonton videonya Merak Uwell juga Ini juga merk Uwell Oke, langsung saja kita unboxing Disclaimer dulu saya bukan orang-orang anak kesehatan Atau parmasi atau enggak perawat Ini saya orang biasa Yang hanya iseng ingin membeli ini Untuk persediaan di rumah gitu Kalau anak sakit atau istri atau apalah Bahkan diri saya sakit gitu Ini saya sambil liatin ya Ini depannya seperti ini Pengukuran satu tombol Peringatan demam Dengan memori jadi bisa nyimpen gitu Suhu-suhu yang di scan-nya Di deskripsi di Tokopedia-nya bisa deteksi suhu air gitu Panas air ya Atau susu gitu Ini ada gambar 0-3 cm Jaraknya Ini tekan tombol ini Power-nya untuk mengukur langsung keluar Hasilnya ya Oke, ini belakangnya ada Q-RIS Entah untuk apa Ini dayanya DC 2 x 1,5 volt Jadi 2 baterai ya Mode suhu 32 derajat Sampai 43 derajat celcius Akurasi pengukuran 0,2 derajat celcius Dalam kisaran 35 sampai 42 derajat celcius 0,3 derajat celcius Dalam kisaran 32 sampai 34 derajat celcius Dan 42,1 derajat celcius Sampai 43 derajat celcius Ya nanti teman-teman bisa pause sendiri ya Videonya Dan dibaca Ini pinggirnya Lampu latar Pengukuran satu tombol Dengan memori Dengan suara beep Anjuran jarak Pengukuran 0-3 cm Peringatan demam Langsung kita unboxing Dalamnya ada apa Nah, oke Disini udah ada bungkusnya ya Ada apa Semacam tempat untuk ininya ya Ini alatnya Belakangnya ada baterainya Dikasih baterai ya Terdua ternyata Ini merek Ukuran A3 ya Baterainya Ini ada manual booknya Buku manual Dan instruksi penggunaan Bahasa Indonesia Seperti ini Oke Kita kesampingkan dulu Dan ada garansi ya Ada Ini apa Disclaimer kita Qualified Certificate Dan ini Kartu garansi Orantikart Udah bahasa Indonesia ya Oke Langsung kepinggirkan dulu Karena ini mungkin Suatu saat Dibaca Langsung saja kita ke alatnya Ini untuk build quality-nya Ini agak doff Doff gitu ya Ini ada tutupnya juga Ini baterainya Langsung kita Masukkan saja ya Digeser ininya Seperti ini Kita buka baterainya Kita buka baterainya Ini alkaline Baterai Kita langsung kesini Suaranya kecil ya Ada suaranya tadi Bip Kita buka Ini ada plastiknya Yang menutup Ininya Untuk layar Untuk melindungi layarnya Ini ada mode Ada memo Memo mungkin maksudnya Memory ya Teman-teman bisa lihat Memo Mode Coba kita tekan Langsung scan Oh langsung ya Oke Coba kita balik ya Ini untuk pengukuran Yang ada logo Bayinya seperti ini ya Coba kita Klik mode Nah ini ada gambar Apa ya Kayak Ngescan suhu mungkin ya Oh cuma dua mode ya Coba kita tekan Modenya agak lama Tidak ada Perubahan ya Cuma seperti itu ya Coba kita ngescan Menggunakan Mode ini ya Kita langsung klik Tentu berbeda ya Suhunya 33,6 Coba kita ganti Mode lagi 35,9 Berbeda ya Angkanya Mungkin seperti itu Apalagi Tidak bisa Ganti yang lain Cuma seperti itu aja Klik ini Klik ini Meskian ruangan Seperti ini Ini gak tau Bisa untuk ruangan Apa tidak ya Memory langsung nyimpen Berarti Ada logo di bawah sini Langsung nyimpen Teman-teman bisa lihat Ada logo Kertas Tertuliskan ya Kita pencet lagi Mode Oh gak bisa Balik lagi ke sini Ini low ya Ya karena mungkin Ngukur suhu ruangan Jadi low Kalau ini 36,5 Kayak gitu ya Coba kita tekan lama Bakal seperti apa Oh sama saja ternyata Kalau ditekan lama Ini cara mematikannya Mungkin kayak Didiemin aja kali ya Karena gak ada tombol Untuk mematikannya Ini depannya Kurang lebih seperti ini Tidak ada apa-apa lagi Coba saya scan Didahi saya ya Menggunakan mode yang Ini ya 36,8 Apakah sama Dengan yang tangan 36,3 Beda sedikit ya Yang didahi Biasanya lebih panas Oke kurang lebih Seperti itu Karena tidak ada Pengaturan yang lain Kecuali ini Mungkin ada Sedikit bacaan-bacaan Ini saya bacakan Kalau misalkan di kamera Kayaknya sedikit blur Ya sedikit blur Coba Gak bisa Nah ini DC 2x1,5 Kurang lebih 10% Temperatur display Range Body temperature mode 32 derajat celcius Sampai 43 derajat celcius Operation mode Continuous operation Jadi terus-terusan ya Measurement Ekurasi 0,2 derajat celcius Seperti yang saya Bacakan tadi ya Ya kurang lebih seperti itu Ini Kayaknya didiemin aja Bakal mati sendiri kayaknya Oke Buat teman-teman Ahli kesehatan Atau gak Perawat Atau gak mungkin Farmasi Atau yang bukan dokter Bisa dikasih tau Mungkin seperti apa Cara kerjanya Yang Lebih Akuratnya Karena mungkin Mohon maaf Disini saya Bukan Ahli kesehatan Atau apa Oh iya mati langsung ya Kalau didiemin ya Kurang lebih Semenitan ya Atau 2 menitan ya Bisa dikira-kira lah Tadi seperti apa Ini manual booknya Saya nanti mungkin Kedepannya akan saya baca Seperti apa Cara fungsinya Cara kerjanya Seperti apa Nah disini ada keterangannya Baterainya ya Atau 3 ya A3 yang kecil Disini sih ada Mode temperatur Suhu objek Oh yang tadi tuh berarti Suhu objek Kalau mode temperatur Suhu tubuh Kalau yang gambar Ini tuh Itu bersuara Ini pengingat baterai Tampilan hasil Ini tanda memori Ini satuan temperatur Ada celsius Ada fahrenheit Saya kurang tau Kalau Mengubah ke fahrenheit Itu seperti apa Oh katanya Kalau lagi mati Kita klik yang lama Wah Seperti ini ya Kita klik lagi Nah Langsung berubah Ke fahrenheit Kita ubah Langsung Kita tekan ini kali ya Coba Oh Langsung mati Oke kurang lebih Seperti itu ya Mohon di komen Apabila ada yang Kurang jelas Dari Penjelasan saya Terutama orang-orang Yang lebih Mengerti Di bidangnya Karena disini Saya hanya unboxing Dan review aja Pengalaman orang awam Menggunakan Alat-alat kesehatan Seperti ini ya Seperti apa Jangan lupa di komen Apabila ada pertanyaan Apabila ada masukan Di like Apabila bermanfaat Dan di subscribe Apabila pengen Lihat review Barang-barang apa lagi Kedepannya Yang akan saya review Oke Semoga bermanfaat See you Di video Selanjutnya Selanjutnya Selanjutnya